Seorang bapak berinisial ESD di Kelurahan Kenali Besar, Kecematan Alam Barajo, Jambi, tega menyetubuhi anak kandungnya, XYZ, yang berusia belasan tahun. Bukan hanya sekali, perbuatan keci itu dilakukan pelaku lebih dari 100 kali. Wakasat Reskrim, Polresta Jambi, Ibtu Irwan, menjelaskan pelaku berulang kali menyetubuhi anak kandungnya sejak 2017 hingga 29 Januari 2020. Irwan menyatakan, SD nekat menyetubuhi anak kandungnya pertama kali pada 2017. Kemudian, aksinya kembali dilakukan saat istri pelaku sedang sakit keras dan hanya terbaring di atas kasur. Pada 31 Januari 2018 lalu, istri pelaku meninggal dunia dan sejak saat itu pelaku tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Alasan pelaku SD mengaku nekat perbuat pejat karena bingung untuk menyalurkan hasrat birahinya setelah istrinya sakit lalu meninggal dunia. Sedangkan pengakuan korban. Kasat Reskrim, Polresta Jambi, Kompol Soeharti Hari menjelaskan, korban XYZ tak mengerti apa yang dilakukan sang ayah merupakan tindakan yang salah. Lebih lanjut, Kompol Soeharti mengatakan korban juga mendapat tekanan dari bapaknya apabila hal bejat itu sampai dibeberkan ke orang lain. Kompol Soeharti menuturkan setelah istri pelaku yang juga ibu korban meninggal, korban dan pelaku berada di rumah hanya berdua. Akibat peristiwa ini, polisi akan memanggil psikolog untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku maupun korban. Dia berpesan kepada masyarakat agar selalu mengawasi tingkah laku anak. Terima kasih telah menonton!